Virgita Legina Helu disorakin warga saat digiring oleh polisi dari rumahnya Usai diduga sebagai otak pelaku pembunuhan terhadap suaminya sendiri Nasruddin alias Acik umur 45 tahun yang berprofesi sebagai jurakan emas Dalam video yang beredar tampak wanita berusia 25 tahun itu digiring oleh pihak kepolisian Oh my god ternyata ya si betina ini sebagai otak dari semuanya Dan coba lihat guys mukanya seperti tidak bersalah ya Wuuu teriak warga seperti yang ada di video yang viral beredar dalam media sosial pada hari Sabtu 3 Juli 2021 Surakan itu datang kepadanya saat warga memadati rumah kediamannya Ketika pihak kepolisian mendatangi untuk menangkap wanita yang diduga menjadi otak Dari aduh susah ya aku mau bilang apa ya sama betina ini Berdasarkan informasi yang dihimpun emang benar si betina ini diciduk hari ini Karena dari penyelidikan pihak kepolisian menemukan banyak banget kejanggalan atas keterangan yang diberikan Seperti pada informasi yang diungkap oleh akun Twitter Jayapura Update Dalam informasi yang disampaikan menyebutkan kalau otak dari pembunuhan suami adalah istrinya sendiri Sampai akhirnya pihak berwajib berhasil mengungkap siapa pelaku sebenarnya Yaitu istrinya sendiri selingkuhannya dan dibantu teman-teman pelaku Oh my god ternyata dia sama selingkuhannya saposes sih Aduh ini dia tampang si bro dong Jadi guys sisang istri betina yang tidak tahu malu ini Dan selingkuhannya merancang rencana pembunuhan untuk menghabisi suaminya Agar terlihat seperti tragedi perampokan Oh my god kebanyakan nonton film ya gitu kayaknya Jadi mereka itu udah kayak detektif dan udah kayak pemuda bayaran Jadi untuk motif sementara orang-orang ini mau menguasai harta dari suaminya Jadi mereka pakai jalan pintas ya Jadi guys dalam video yang viral itu ya si betina itu kelihatan pura-pura menangis Saat melihat suaminya tewas Diketahui sebelumnya seorang pedagang emas tewas Ditingam oleh orang tak dikenal di jalan Hanurata Distrik Muaratami Kota Jayapura Dari rekaman video yang beredar Korban dan saksi ditolong oleh seseorang warga yang melintas di lokasi kejadian Yang kemudian langsung menelpon pihak kepolisian Sang istri yang diketahui Virgita Legina Helu Tampak menangisi jasad sang suami yang sudah tewas menegang nyawa di belakang mobil Jadi dia itu nangis ya termehek-mehek guys Jadi air mata buayanya itu untuk menutupi jejak pembunuhan yang telah dirancangnya sendiri Mengaku dirampak guys Aduh Heran ya gitu demi berondong dan ingin menguasai harta orang Menurut si betina ini Kalau perjalanan mereka itu diberhentikan oleh empat orang yang tak dikenal Sementara dia pada waktu itu lagi tidur dan kaget terbangun Ia sangat terkejut melihat suaminya sudah diancam dengan pisau guys Kemudian keempat orang itu meminta mereka menyerahkan barang berharga Akan tetapi korban menolak yang membuat pelaku melakukan penganiaan dengan benda tajam Sementara itu si istri juga diancam senjata tajam Katanya seperti itu Oh my god Jadi dia membela korban ceritanya Jadi dalam keterangannya ke pihak kepolisian si betina ini Mengatakan kalau dia tidak melihat empat pelaku tersebut itu Lari atau pergi menggunakan mobil apa Karena situasi saat itu gelap gulita Tapi menurut admin kok bisa ya dia lolos ya say Biasanya kan kalau ada perampokan kayak gitu Pasti dihabisin semuanya Akhirnya diciduk say Tidak butuh lama dari pihak kepolisian memecahkan kasus ini Dan akhirnya para pelaku diciduk Tidak butuh lama dari pihak kepolisian membuat pelaku tersebut